Berawal dari iseng warga Boyolali, Jawa Tengah, sukses membudidayakan magot. Tak tanggung-tanggung, usaha belatung yang dijadikan pakan ternak ini bisa rupcuan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Di gubuk sederhana inilah, Rudianto, warga desa Terayu, Banyudoto, Boyolali, Jawa Tengah, menggembangkan usaha budidaya magot atau belatung. Sebelum diambil pemesan, magot-magot yang masih bercampur dengan sampah organik dipisahkan terlebih dulu. Berawal dari iseng, namun setelah dijalani, ternyata hasilnya cukup bagus. Dalam seminggu, budi bisa memanen 5 hingga 7 bintang magot dengan harga 7 ribu rupiah per kilogram dalam part yang besar, sedangkan harga ecer 10 ribu rupiah. Magot menjadi pakan alternatif yang memiliki kandungan protein tinggi, hingga sangat cocok dijadikan pakan ternak unggas bau kubikan. 5 gintang sampai 7 gintang. Harganya berapa? 7 ribu kalau part yang besar, kalau eceran sepuluh. Beternak budidaya magot cukup mudah, tidak membutuhkan tempat luas, hanya mengambil makanan dari limba rumpah tangka. Sementara untuk bibit magot sendiri diambil dari mengambil telur lalak tentara hitam, alias hermedia illusens, yang ia pelihara di ruang khusus ditutup dengan kain kasar. Makanan yang sudah basi, sama sayuran-sayuran. Pasar magot hingga saat ini masih cukup terbuka lebar. Rudi sendiri memasarkan magotnya baru ke wilayah Klaten dan Cucekarta. Terkadang, Rudi kewalahan dalam menghadapi tingginya permintaan pasar. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tataramanca, Anyus, Laporkan.